Halo semuanya Assalamualaikum teman-teman hari ini gimana kabarnya jumpa lagi ya aku masih agak bapil teman-teman jadi mohon dimaklumi kalau kondisian suara aku hari ini masih kayak bindeng ya bun nah ini aku awalin kegiatan aku ya bun aku ada keperluan disini dan juga aku mampir ke toko merah aku ada beli minyak goreng dan juga kebutuhan lainnya lanjut nanti aku mau ke pasar ya bun aku mau beli beras jadi hari ini tuh kayak mampir-mampir gitu ya untuk mengawali video aku hari ini nah ini gak usah lama-lama udah aja nih belanjanya nanti bisa kesana kemari ya bun oke ini aku udah sampe ya di pasarnya ini tuh pasar tradisional di tempat aku sini bun nah pasarnya tuh enak ya di pinggir jalan jadi gak usah masuk-masuk dan parkir kayak gitu dan juga jalanannya itu ada di pinggir sungai Barito aku sering ya bun untuk spill sungai ini ini tuh sungai kebanggaan Kalimantan ya oke ini aku udah sampe rumah bun ya sehingga ceritanya aku gak banyak video yang di luar ya lanjut aku mau ngerapiin belanjaan bulanan seperti biasa ya aku kalau belanja bulanan emang kayak gini ya bun jadi satu bulan tuh bisa aku lakuin dua kali karena emang apa ya minimarketnya deket dan juga tiap hari aku lewat terus aku bukan gak suka tapi karena emang dapur aku sempit jadi gak ada tempatnya buat nyimpen kayak gitu jadi aku biasanya belanja dua kali sekalian buat jalan-jalan gitu ya bunda semoga kita semua murah rezeki nah ini belanjaan yang aku beli bun jadi keperluan yang udah habis aja oke dan ini aku lanjutin untuk beres-beres belanjaan tadi jadi aku taruhnya di box ini ya bun bunda bundi bisa lihat aku cuma pakai boxnya ini aja nah sebelah tangannya ini tuh rak piring atasnya aku gunain untuk prepare masak karena kompor aku areanya disana itu udah sempit ya bun teman-teman bisa lihat ada dua apa ya rak dapur kayak gitu kan jadi ya emang apa ya bun pinter-pinter kita untuk ngatur apa ya keadaan dapur kita yang ukurannya 3x3 meter sekalian disini aku mau spill ya bun ya aku mau sharing dan share lah ya pokoknya ya ini rumah aku bun kegiatan aku sehari-hari tuh seperti ini aku tuh ibu rumah tangga yang full di rumah ya barangkali ada yang baru mampit ya di channelnya emak cipak karena beberapa hari ini atau akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget yang komen itu aku merasa kayak penonton baru gitu teman-teman disini boleh komen ya yang nonton video aku itu murni penonton kayak ibu rumah tangga yang suka nih ya nontonin vlog-vlognya ibu rumah tangga apa sesama konten kreator sih ya eh boleh komen ya atau kalau mau sharing-sharing boleh juga karena disini aku tuh baru juga sih ya bisa dikatakan pemula karena aku konten kan juga baru satu tahunan lebih gitu ya nah nanti kita bisa sharing-sharing bareng nah kalau memang penonton setia aku tuh emang yang suka nontonin gitu aja wah masya Allah semoga teman-teman bisa anggil hal positifnya ya oke ini aku mau ngerapiin bun susu UHT jadi cipak itu udah lama ya gak minum susu formula kan dia gak mau alasannya tuh lucu banget bun katanya susu formula itu susu bayi jadi dia gak mau minumnya UHT ada yang sama gak sih bun putra putrinya oke ini aku lanjutin rutinitas aku hari ini di area dapur dulu ya jadi aku belum beres-beres tapi tadi pagi udah gitu bun cuman aku belum nyapu nah ini aku mau prepare masak dulu jadi siang ini aku tuh masak simple banget bun aku cuman bikin capcay ala-ala dengan bahan seadanya teman-teman bisa lihat ya sayur manis aku tuh udah agak layu karena itu udah hampir semingguan dan aku gak simpen di food container gitu jadi agak layu daripada mau bazir makanya aku mau bikin capcay sayang ya apalagi di sini tuh bahan-bahan makanannya lumayan bun harganya nah sebelum lanjut ini aku lagi potongin nanas bun dari tadi pasti teman-teman ya udah lihat nanas ngiler gak sih jadi aku mau bikin air rendaman dari nanas teman-teman pernah bikin ini gak sih jadi di badan tuh enak loh setelah dipotong tuh dikasih air panas kayak gitu didiemin aja bun nanti kalau udah dingin tuh diminum airnya tuh aku ngerasa kayak enak gitu di badan apa sih namanya air ala kali ya kayak gitu ya oke ini aku lanjutin ya untuk prepare masak capcaynya ini aku ada potong-potong bakso terus juga di sini aku ada tofu dan sayurannya ada wortel kembangkol nah kembangkol segitu tuh kalau di sini bisa 15 ribu bun makanya jangan sampai layu apalagi busuk masya Allah mubazir nanti oke ini aku selesai potong-potong terus aku lanjut nyiapin bumbunya di sini aku cuma pakai bawang pre dengan bawang putih dan juga bawang bombay kalau teman-teman bikin charger bumbunya apa aja nih ya boleh komen seperti yang teman-teman tahu aku tuh gak jago masak teman-teman beneran aku tuh masak ya karena emang harus masak di sini aku rajin masak teman-teman kalau gak rajin Masya Allah kalau beli ya aduh sesekali boleh ya kalau masih apa ya kayak gini aku tuh ya masih sering masak pun nah ini aku lagi goreng tofu nya dulu aku gorengnya pakai minyak sedikit aja ya biar gak terlalu nyerap minyak gitu bunda ini tuh aku masaknya bener-bener edisi ngeliatin sisa-sisa yang ada di kulkas ya bun aku tuh kayak gitu pokoknya apalagi kalau di sini ya kalau teman-teman tahu kehidupan di sini tuh belanja-belanja gimana pasti tuh kayak bener-bener bahan makanan tuh jangan sampai mubazir kayak gitu sayang banget pokoknya bun oke ini udah selesai lanjut aku tumis bumbunya bawang-bawangannya dulu ya terus lanjut aku masukin bahan-bahan lainnya oke di sini teman-teman bisa sambil lihat ya video aku masak dan juga di sini aku mau sharing teman-teman kemarin itu aku dapat beberapa komen ya katanya mulai dari bun sharing untuk kamar mandi sharing untuk kamar tidur kayak gitu ya oke nanti kapan-kapan aku setia ya cuman kalau kamar tidur utama itu simpel banget sih bun cuman ada satu kasur satu lemari kayak gitu aja terus kamar mandi aku juga simpel banget dalamnya ada mesin cuci kayak gitu mungkin teman-teman bisa sambil lihat desain kayak gitu ya barangkali ada yang mau mengusahakan rumah impiannya semoga dimurahkan rezekinya sebenarnya bun rumah ini tuh aku tinggalin itu dari 2020 sebelum aku ngonten teman-teman jadi sebenarnya gak banyak perubahan dari awal ya hanya ada beberapa aja kayak misalkan dinding ini tuh sebenarnya keramik bun warna hitam tapi karena kayak gelap gitu ya jadi aku tempel stiker pakai warna putih pokoknya kayak gitu jadi apapun yang teman-teman lihat dari konten aku yang aku sajiin setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu teman-teman boleh komen ya entah teman-teman tuh mau sharing tentang rutinitas ibu rumah tangga sehari-hari mau sharing juga tentang desain rumah minimalis mau sharing juga tentang sharing ini ya dapur minimalis kayak gitu tuh boleh banget terus juga mau sharing-sharing apalagi misalkan tips rumah bersih dan rapi ataupun lain-lainnya boleh karena aku dulu juga baru pertama konten itu kan ada beberapa ya aku sering sharing budgeting, menabung kayak gitu teman-teman dia pokoknya kayak aku tuh mau sharing ini loh kegiatan aku kayak gini gitu teman-teman dan aku selalu berharap ya teman-teman bisa ambil hal positif, dapet hal positifnya apapun itu bahkan terkadang senyumanku aja juga teman-teman ini ya aduh aku terhadu pun oke ini aku udah selesai masak bun aku lanjut cuci piring pokoknya tuh setiap hari tuh ya kayak gini bun rutinitasnya ya nyapu, bersih-bersih, beres-beres, masak, ngantar anak sekolah, jemput sekolah, belanja tapi kok dihitung itu kayak banyak banget sebenernya rutinitas kita ya bun oke dan ini aku lanjutin nyapunya di area depan TV ya kayak gini bun rumah aku tuh sebenernya sederhana, simple banget ukurannya cuma 8x10 meter kebelakang itu udah termasuk ruang tamu, ruang keluarga, kamar kamarnya itu yang aku pakai itu dua ya, yang satu tuh masih aku jadiin gudang gitu teman-teman jadi aku tuh banyak juga sih ya planning untuk ini renov, ini renov itu pengen beli ini beli itu ya masya Allah banyak banget siapa nih bunda bundi yang juga punya banyak keinginan kita doa sama-sama ya semoga Allah murahkan rezekinya semoga keinginan kita dijabah oleh Allah gitu aja sabar ya bun aku tuh udah sering banget ya pengen ini pengen itu ya harus sabar tapi nanti pasti punya, pasti kebeli juga gitu oke bunda, makasih ya udah nonton video aku sampai selesai, maaf ya kalau suara aku agak bindeng-bindeng gitu bun beneran deh, ini cuaca ya Allah semoga kita semua murah rezeki sehat eh balik lagi doanya, tapi gak apa-apa ya doa yang diulang-ulang itu semoga dijabah oleh Allah untuk teman-temanku semuanya sampai jumpa di video aku berikutnya ini istirahat dulu aku bun di depan rumah ya sambil liatin orang jalan masya Allah bye-bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati